PEMBICARA 1 Yaitu perihal penanganan bantuan PKH Bantuan PKH ini yaitu merupakan bantuan sosial Yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu Yaitu di Kabupaten Tangerang Yang telah kita lakukan Kita telah melakukan penyidikan Di Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Atas penyalahgunaan dana bancos program keluarga harapan Kita telah menetapkan dua tersangka Penyalahgunaan dana PKH ini Yang mana dilakukan oleh pendamping sosial Di samping itu ada perkara lanjutan yang masih tetap kita laksanakan Masih ada lapan pendamping sosial Karena di Kecamatan Tiga Raksa itu Itu ada dua belas kecamatan Dan ada dua belas kelurahan Yang kami tetapkan sebagai tersangka Yaitu pendamping sosial Yang mendampingi dari empat desa Yang ada di Kecamatan Tiga Raksa Ada pun teknik Atau kerugian Yang Di uang yang tidak disalurkan itu Itu sebesar Untuk empat desa ini Untuk kedua tersangka ini Itu sekitar Lapan ratus juta Yang Diambil atau disalahgunakan kepada kedua tersangka ini Estimasi kerugian Uang yang tidak disalurkan Dalam bantuan sosial PKH 2018-2019 ini Untuk Kecamatan Tiga Raksa itu Itu sekitar 3,5 M Itu estimasi Uang yang tidak bisa disalurkan kepada penerima PKH Ada pun modusnya Itu yang pertama Si kedua tersangka ini Atau pendamping sosial ini Itu meminta Kepada KPM Atau keluarga penerima manfaat Meminta Mengenai ATM-nya Lalu ATM itu oleh PM Pendamping sosial Dia ambil sendiri Dia gesek di ATM Setelah dapat Jumlah yang digesek itu Diserahkan kepada KPM Atau keluarga manfaat itu Tidak sesuai dengan apa yang digesek Jadi ada selisih Memang Kalau dilihat selisih itu Ada yang Rp50.000 Dan Rp100.000 Tapi kalau dijumlah dengan Keluarga penerima manfaat Itu jumlahnya Fantastis Jadi untuk Empat kecamat Empat desa aja Itu uang yang tidak disalurkan Atau disalurkan Kedua tersangka itu Sekitar Rp800.000.000 Itu mungkin Penjelasan dari saya Saya harapkan Kepada teman-teman Yang diberi kewenangan Penyelenggaraan Untuk bantuan sosial ini Apalagi zaman COVID-19 ini Itu banyak Bantuan sosial Untuk masyarakat Yang ada Di daerah-daerah Yang tidak mampu Saya harapkan Kepada Petugas atau penyelenggaraan Yang diberi Tanggung jawab Terwenangan Itu supaya Melaksanakan Tugas sesuai Dengan fungsinya Karena kami Di Kejaksaan Negeri Bawandarang Tidak akan Sekan-sekan Akan menindak Tegas Bagi para Penyelenggara Bantuan sosial Yang menyalahgunakan Sekiranya itu Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Jadi kita sudah Bekerjasama Yang pertama Dengan Kejaksaan Agung Dan kepolisian Untuk Penyelesaian Masalah-masalah Menangani Masalah-masalah ini Nah Yang kedua Jadi begini Sebetulnya Para pendamping ini Sudah menerima gaji Jadi mereka Sudah menerima gaji Dan kemudian Artinya bahwa Tidak ada alasan lagi Mereka kemudian Memotong untuk apapun Karena mereka Menerima gaji Sampai saat ini Mengenai Keterlibatan Oknum Baik di desa Atau di Stasi lain Itu sampai saat ini Belum kita temukan Tapi kalau Seandainya ada Indikasi Dan ada Dua alat bukti Permulaan yang cukup Terus juga Ada dua alat Minimal dua alat bukti Kita Sepakat Terus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggrang Akan menaikkan Perkara itu Terus kedua Juga mengenai Pernyataan dari Bu Mensos tadi Bahwa memang Untuk modus Pemotong itu Salah satunya itu Pendamping sosial Itu selalu Bicara Ada yang berbicara Bahwa ini Kita gak digaji Jadi Para penerima KPM ini Merasa Kasian Atau bagaimana Akhirnya Diambil itu Uang itu Oleh Pendamping sosial Tadi sudah disampaikan Oleh Bu Mensos Sekali lagi Saya sampaikan Juga bagi Masyarakat Masyarakat Indonesia Bahwa Pendamping sosial Itu sudah digaji Dari Kementerian sosial Dan itu Sudah cukup layak Makanya Nanti bagi masyarakat Beneripa KPM Agar tidak Mentolelui Seperti itu Jangan Mengiakkan Banyak Sekarang lagi Ditangani Ada dari Barres Krim Maupun dari Kejajan Agung Juga masih banyak Tapi kan Tidak semudah Itu Untuk Apa namanya Melakukan Apa namanya Keputusan Atau penetapan Itu tidak semudah Itu Contohnya Di Beliunya ini Pak Kejari Ini meriksa 4.000 orang Jadi artinya Tidak mudah Memang Ya memang Harus begitu Kalau memang Mau benar Seperti itu Darahnya Aduh aku lupa Ada di Jawa Ada di luar Jawa Kalau yang di Depok Yang tidak lanjut Tidak Soal Pemotongan Untuk Ambulans Yang di Depok Ya Cuman Tadi saya sampaikan Memang Tidak mudah Jadi Di Kejari pun Ini cukup lama Bahkan Pak Kejari Akhirnya Konsentrasi Memutuskan Resource SDM Ini Untuk Nangani ini Gitu Karena memang Kan Butuh Waktu Dan butuh Sumber daya Manusia Yang cukup Besar Untuk Nangani ini Karena kan Saksinya Juga Demikian Banyak Begitu Jadi butuh Waktu Artinya Memang Kalau bukan Mau niat Kita Menyelesaikan Itu Mungkin Enggak Karena Memang Di situasi Pandemi Begini Itu kan Kita juga Harus Menjalani Protokol Kesehatan Yang Kita Minta Keterangan Yaitu Sebagai Saksi Dalam hal Ini Yaitu Keluarga Penerima Manfaat Untuk Kejamatan Tiga Raksa Itu kurang Lebih 4.000 KPM 4.000 KPM Itu berarti 4.000 Saksi Yang diminta Keterangan Sebagai Saksi Dalam Mengungkap Pekara Ini Apalagi Dalam Situasi Pandemi Sekarang Ini Jadi Teman-teman Penyidik Pistus Kejari Kabupatan Ini Untuk Mensiasat Itu Itu Tekniknya Itu Dengan Melakukan Pemeriksaan Satu hari Itu Minimal 60-70 Saksi Kita Jemput Dari Tempat Tinggal Ya Mungkin Sudah Ditempatkan Di suatu Tempat Nanti Kita Jemput Dengan Bus Antara Kejari Di situ Satu Jam Nanti Penjemputan Kedua Bus Itu Langsung Ketempat Tempat Lokasi Saksi Yang Berikutnya Nanti Dijemput Sampai 6 kali Jemput Dalam Satu Hari Itu Jadi Sekitar 60 Atau 70 Saksi Yang Kita Minta Keterangan Dalam Satu Hari Dalam Hal Ini Juga Kami Teman-teman Penyidik Ini Untuk Tugas-tugas Lain Kita Enggak Bebankan Tugas Lain Fokus Untuk Penyelesaian Bekara Tersebut Karena Dengan Banyaknya Saksi Yang Kita Minta Untuk Bekas Bekara Minta Tugas-tugas Tugas-tugas Terima kasih.